Kalian pernah berpikir, bagaimana jadinya kalau misalnya kita hidup sendiri di dunia ini? Dulu kota ini adalah kota yang cukup ramai, tapi setelah adanya bencana alam, semuanya tidak tersisa. Dimulai pada pagi hari yang cukup indah di atas kota, yang gue yakin tidak ada seseorang pun yang tersisa. Kecuali beberapa tumbuhan, hewan buas, dan juga beberapa serangga. Oh my god, gue benci serangga. Mungkin kita bisa memanfaatkan beberapa resource dari bangunan terbengkala ini. Di awal kita bermain survival, kayaknya akan lebih baik jika kita mempelajari dunia ini terlebih dahulu. Oh my god, itu apa guys? Harimau kah? Sudah gue bilang, gak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini kecuali gue yang ditemani oleh hewan buas dan beberapa serangga. Di hari pertama ini, kita melakukan hal-hal seperti biasa. Membuat perlengkapan, mencari resource, ataupun mencari tempat tinggal yang akan kita tinggalin nantinya. Kita berhasil menemukan salah satu rumah terbengkalai. Isi chestnya sih, lumayan banget untuk awal-awal. Aduh, akhirnya ada salah satu bangunannya yang cukup berguna. Oh iya, sebelum kita memulai petualangan kita di dunia tongkat legendaris ini, gue mau ngenalin ke kalian dengan game yang satu ini. Gue mau ngenalin ke kalian nih, game Leftopia Party adalah game pesta MMO dunia terbuka yang penuh dengan kejutan menyenangkan. Banyak hal yang bisa kalian lakukan, mulai dari bermain mini games yang banyak dan seru. Untuk mini games Leftopia Party ini, gue merekomendasikan kalian untuk awal-awal main kartu nobel dan turnamen sistem bubur sih. Dikarenakan 2 main games ini tuh yang paling seru. Semuanya seru, tergantung kalian sih, itu rekomendasi gue aja. Di game ini, kalian juga bisa bersosialisasi dan mengeksplore semuanya dengan bebas. Kemana aja pokoknya, bener-bener open world banget deh. Bayangin, kalian bisa pergi ke pesta, bisa memilih pekerjaan, memelihara hewan peliharaan, dan yang terakhir, bisa mancing dong di game ini. Wah, gue bener-bener gak sabar-basih untuk mencoba semua fitur di game ini. Tapi sebentar, kalian pikir fitur di game ini tuh udah cukup sampe sini aja? Nggak! Di game ini, kalian juga bisa mendesain dan membangun rumah sesuai yang kalian inginkan. Mengias karakter kalian sesuai yang kalian inginkan. Mencoba untuk membuat peta sendiri, Leftopia Party adalah game mobile baru di bawah IP Game Leftopia. Di game ini, telah ditambahkan banyak gameplay yang berbeda dan model gamenya juga lebih mendapatkan improve. Pokoknya seru dan masih banyak lagi. Fitur yang gue sebutin di atas tadi, wajib kalian coba semua sih. Jadi, ini bakalan tambah seru banget sih untuk semua orang menjelajahi dan bermain bersama. Yuk, cobain dulu game Leftopia Party sekarang. Kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Lanjut berkelana, dan kita menemukan salah satu bangunan yang cukup aneh. Pada kondisi normal dunia ini, gue pun gak bakal mau ngebuat rumah seperti ini. Tapi lumayan, disini terdapat kulkas, dan isi kulkasnya itu, makanan semua. Gak lama setelah itu, kita menemukan salah satu dungeon. Ya, ini adalah dungeon pertama yang kita temukan. Karena kalian tahu kan, gak asing banget sama bangunan yang ada di depan sana, guys. Wow, gue kayaknya tahu deh ini markas siapa. Oke, oh my god. Ternyata ada spawner ya. Untuk kondisi sekarang dalam mode hardcore, gue gak akan gegabah untuk melawan mereka semua. Mungkin nanti, jika kita mendapatkan senjata yang cukup layak, kita akan kembali lagi ke dungeon ini, dan memberantas mereka semua. Tunggu aja. Gak hanya biota darat, biota laut pun, ternyata masih bisa kita temukan. Begitu juga dengan helikopter yang ada di dunia ini. Helikopter yang ada di dunia ini bener-bener terbengkalai. Yang bisa kita lakukan, hanyalah mencari beberapa resource dari setiap struktur yang ada. Untuk awal-awal ini bagus banget. Bayangin, kita mendapatkan block of iron dengan saat mudah. Yaitu menghancurkan beberapa bagian dari kapal ini. Ini terlihat jahat, tapi pilot dari kapal ini sudah tiada kok, guys. Mendapatkan beberapa gold of block dari lampu mobil jalanan yang sudah tidak terpakai. Dan menemukan salah satu rumah. Entah ini tuh rumah atau apa, tapi gue merasa bahwa bangunan ini tuh layak untuk kita tinggali. Cuman emang agak kotor aja di sini. Gue berinisiatif untuk mengubah salah satu bangunan ini menjadi tempat tinggal yang mungkin ke depannya bisa memberikan dampak yang lumayan bagus. Setelah menerapkan beberapa skill bersih-bersih yang ada di dunia nyata ke dalam game Minecraft, inilah yang terjadi. Ruangan yang tadinya itu kotor banget. Udah jadi bersih dan mungkin kita perbaikan sedikit. Oke, ini ruangan storage. Dan mungkin kita akan menaruh beberapa chest di ruangan storage ini. Setelah membuat base, jangan lupa juga untuk membuat diri kita lebih baik lagi. Buat shield, dan ini sih kayaknya udah cukup ya untuk kita melanjutkan petualangan. Mencari di mana letak tokat legendaris yang ada di dunia ini. Mungkin di awal-awal ini emang harus kita lakukan. Mencari beberapa struktur dan item yang mungkin nantinya kita perlukan. Kita juga berhasil menemukan sulker box. Ya, pemilik apartemen ini nggak mungkin marah karena mereka sudah tiada. Jadi kita ambil aja sesuai apa yang kita butuhkan. Ya, ini kita butuh. Ini kita bener-bener butuh. Dan cuma sampai di situ, gue bertemu salah satu makhluk buas yang ada di dunia ini. Eh, singa atau harimau tuh? Tanpa gue sadari, dia pun menyerang. Karena ini mode hardcore, gue nggak mau berurusan dengan kematian. Karena kalau misalnya kita mati, kita selesai. Dan gue nggak akan mengulangnya untuk kelima kalinya. Kalau misalnya kalian nggak like video ini sih, gue kecewa berat guys. Karena ini tuh banyak bateri tangannya. Hewan buas di mana-mana. Kita harus mengalahkan buas untuk mendapatkan tokat legendaris. Tapi karena gue memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi, gue pun mencoba melawan harimau tersebut. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya, malekat maut hampir saja mencatat nama gue. Setelah berhasil lari dari kejaran harimau tadi, gue pun menemukan salah satu gedungnya. Di dalamnya terdapat enchanted gold apple dan juga beberapa panah. Kita menaiki gedung yang paling atas dan di sini terdapat helikopter terbengkalai. Di hari kelima, kita berhasil menemukan mobil ambulans. Dan load yang terdapat di mobil ambulans ini bener-bener overpower banget. Di sini kita berhasil menemukan dua struktur kastil. Di sini gue berhasil menemukan salah satu routing dari sebuah dungeon kastil. Gak hanya itu, di dungeon ini ternyata terdapat diamond chest pad armor. Dan juga lenjix diamond armor. Ini bener-bener nguntungin banget di awal game. Tapi ini bener-bener bagus untuk awal-awal. Ya, oke. Nancurin spawner yang ada di kastil ini. Siapa tahu ada item yang lebih bagus kan di bawah sini. Oh my god. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh my god. Spider cave. Gue benci, gue benci. Oh my god. Look at this, guys. Gue benci banget sama spider cave. Di hari ke-7, gue berhasil mendapatkan teman pertama di dunia ini. Sekarang kita menemukan dua dungeon kastil sekaligus. Dan bener aja, isi chestnya itu berulang dan secara bertahap. Persis yang kita dapatkan dari isi kastil sebelumnya. Buku mending. Alright. Ini bagus banget sih untuk awal-awal. Mengenchant beberapa tools yang udah kita dapatkan barusan. Tapi gak lama setelah itu. Kita menemukan kastil. Tapi kok di sini kastilnya agak berbeda dari kastil sebelumnya. Siapa tahu di sana ada beberapa loot yang bagus. Dan... Eh, tunggu sebentar. Evo Master. Di kastil tersebut, terdapat nama yang bertuliskan Evo Master. Gue gak tahu dia siapa, tapi pas gue lihat... Apakah itu salah satu boss yang selama ini kita cari? Iya, dia memiliki efek regeneration yang cukup tinggi. Jadi, untuk tools yang sekarang kita gunakan... Kayaknya belum cukup deh untuk mengalahkan Evo Master. Penjaga kastil. Yang mungkin itu adalah salah satu boss yang menjaga... Keagungan dari tongkat legendaris yang selama ini kita cari. Karena kita memiliki bahan-bahan untuk membuat gold bond... Iya, kalau misalnya kalian gak tahu... Gold bond ini fungsinya untuk menjinakan hewan-hewan buas yang ada di dunia ini, guys. Nah, contohnya seperti macan putih ini. Apakah dia bisa kita jinakan? Oke, ayo-ayo sini jinak. Dan... Iya, bener aja dia jinak dan mengikuti kemanapun kita akan pergi nantinya. Gue harap dia juga bisa bertarung untuk membantu kita melawan musuh-musuh yang ada, oke? Kayaknya ini tempat yang cocok untuk kita melatih hewan peliharaan. Gue barang lebih bisa bertarung. Oke, serang dia! Nice, ternyata dia bisa membantu kita dalam beberapa war yang mungkin cukup penting untuk ke depannya. Oke, maju kalian semua di sini. Gak tahu apa hewan peliharaan gue itu singa putih. Dengan pedenya di sini, gue pun mencoba untuk meratakan mereka semua. Tapi semuanya itu berubah. Dan kemunculan witch yang ada, ini semakin sedikit lebih sulit. Oh my god, are you kidding me, bro? Kenapa ada witch di sini? Come on! Witch! Dengan si efek slowness dan poison. Weakness, poison, slowness. Kita hampir tiada. Di hari ke-10 ini adalah waktu yang cukup bagus untuk kita memulai mining. Oh my god, di bawah sana ada sarang warded. Itu pasti bahaya banget sih. Oh! Oh my god! Ngapain ikut gue sampai ke bawah sini? Motivasi gue untuk mendapatkan diamond agar kita bisa lebih kuat dan mengalahkan boss yang baru saja kita temukan. Or apa ini? Ruby? Apa yang bisa kita gunakan dengan or ini? Di sini kita juga berhasil menemukan salah satu or baru lagi. Di kedalaman yang sama dengan diamond. Aku rasa Catherine ini sama kuatnya dengan diamond. Ya itu hanya prediksi saja sih. Setelah beberapa hari mining, kita bisa mendapatkan diamond yang cukup banyak. Oh, ternyata Ruby dan Catherine ini kita bisa gunakan untuk membuat armor dan juga beberapa senjata. Dan kalian tahu, Catherine or ini ternyata lebih kuat dari diamond loh. Damagenya lebih tinggi jika kita bandingkan dengan diamond. 7 attack damage dibandingkan 9 attack damage. Begitu juga dengan armor-armor ya. Kita memiliki perlengkapan yang cukup kuat. Kita langsung saja membuat enchantment table dan membuat beberapa bookshelf. Tapi ada suatu problem di sini. Kita tidak memiliki experience yang cukup banyak. Maka dari itu, muncullah ide bagaimana kalau misalnya kita membuat XP farm dari kastil yang sudah pernah kita temukan. Di sini tuh ada berbagai macam banyak spawner, tapi masih ada kendalanya di sini. Tidak semudah yang kita pikirkan. Bagaimana cara kita membuat XP farm dari dungeon yang tidak terstruktur ini? Pertama-tama di lantai 2 ini mungkin kita tidak memerlukannya. Jadi kita hanya memerlukan spawner di lantai yang paling bawah. Dan gue baru sadar, ternyata ini tuh ada 3 lantai loh. Di lantai yang paling atas sudah dapat 1 loot. Yang ini tuh isi lootnya bener-bener overpower. Kita mendapatkan golden apple dan juga totem. Wow, ternyata di kastil ini tuh bener-bener OP banget guys itemnya. Kita juga mendapatkan bow ber-enchantment, power 3. Ini sih lumayan banget. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah membuat galian ke bawah. Agar semua mouse yang di lantai 1 itu bagaimanapun caranya. Kita buat dia jatuh ke lantai yang paling dasar. Agar kita bisa mendapatkan XP dengan cukup mudah. Oke, agar lebih mudah mempercepat pembangunan XP farm. Kita langsung investasikan kepada diamond picket efisiensi 4. And shotmen yang cukup bagus di pedang Catherine Sword ini. Fire respect 2 itu lumayan loh. Setelah membuat beberapa perencanaan. Gue sudah memiliki gambaran di sini. Jadi gue membuat lubang di tengah-tengah kastil di lantai 1. Agar dia tuh bisa berkumpul di lantai yang paling dasar. Tapi dengan syarat kita harus mengalirkan air saat berada di lubang yang sudah kita buat. Dan ya, kayaknya sih ini work. Jadi dengan air yang sudah kita alirkan. Mereka semua yang ngespawn langsung otomatis jatuh ke lantai yang paling dasar guys. Ini sih membudakan kita banget untuk mendapatkan XP secara mudah ya. Dan semoga aja spawner-nya ini unlimited. Gak bakal hancur walaupun seberapa banyak mereka ngespawn. Setelah memiliki beberapa XP yang cukup banyak. Nice, procsession 3. Chartness 3. Nice, 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 nice. Tapi di sini kita ada sedikit problem. Ini kenapa gak bisa dikombine dah? Aduh, aneh banget pada angkat tren ini. Gak bisa dikombine guys. Lah malah hancur anvilnya. Gue sudah menunggu datangnya waktu ini. Kita bisa mendapatkan tongkat legendaris pertama kita dengan mengalahkan boss yang sudah kita temukan. Evo Master. Dan jika kita kalah dalam satu kesempatan. Semua yang kita sudah kumpulkan. Semua yang kita sudah perjuangkan. Akan sia-sia begitu saja. Oke, ini dia Evo Master. Gue gak tau dia memiliki efek regeneration yang cukup tinggi. Jadi serangan jarak jauh itu tidak akan mempan. Karena kita memiliki beberapa poesien yang kita dapatkan dari struktur mobil truck. Strength 3 ini sangat penting sih. Ketebalan armor dia sih biasa aja. Ya, tapi efek regeneration-nya itu loh. Mungkin dengan efek strength ini. Dan juga pedang sharpness 3 yang sudah kita siapkan. Kita bisa untuk mengalahkannya. Oke, ini dia. Saatnya. Let's go. Oh my god, what is that? Dia ngasih efek wither? Are you kidding me, man? Oke, oke, oke. Nice. Pedang sharpness ini kayaknya mempan deh untuk mengalahkannya. Dikit lagi, dikit lagi. Oh my god, suara apa itu? Kematian Evo Master membuat gue merinding. Oke, ternyata ini adalah rumah Evo Master dipenuhi oleh kata. Dan di sini terdapat sebuah chest. Gue berharap. Ini dia bubble win. Salah satu dari ke-6 tongkat legendaris yang selama ini kita cari. Ya, gue baru dapat satu dan masih tersesal 5 lagi. Oke, ini langkah yang bagus sih. Tapi, kok gak tau ini apa. Tapi kita ambil aja lah semuanya. Setelah kita berhasil mengalahkan Evo Master. Salah satu dari ke-6 tongkat legendaris berhasil kita amankan. Oh my god, kekuatan bubble. Bentar, ini tuh kekuatannya apa sih? Oke, ada yang aneh dengan kekuatan ini. Ternyata kekuatan dari bubble win ini, dia bisa menerbakan musuh yang kita targetkan. Jadi, ini lumayan bagus sih untuk awal-awal. Dan kita juga berhasil mendapatkan diamond sword waste yang damagenya itu 3 kali lebih besar dari catridge sword. Oh, bisa di-enchant juga ternyata. Oh, sharpness 4. Dengan kekuatan bubble win. Terbang kalian semua. Agak sadis sih, tapi inilah kekuatannya. Oh, isi lootnya biasa aja ternyata. Gue menemukan tempat yang cukup asing. Dan kayaknya sih gue belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Ini tuh sebenernya bangunan apa sih? Karena sebelumnya gue belum pernah menemukan bangunan seperti ini, tiba-tiba... Boss baru lagi kah? Gue bener-bener gak sadar bahwa bangunan yang gue temukan ini adalah salah satu sarang boss yang mungkin nanti kita akan kalahkan. Oke, disini gue bener-bener gak boleh gegabah karena ini mode hardcore. Siapa tau kan ini adalah salah satu boss yang cukup sulit untuk di kalahkan. Let's go! Oke, kayaknya sarang dia disini. Oh, oh my god, itukah? Oh my... Wait, what? Kasih efek poison. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Aduh, susah juga ya. Oh, nama-nama. Sakit, sakit. Alva! Oh, no. Oh, no. Oke, oke. Oh, no. Banyak banget disini ada. Oh my god, damagenya. What the fuck? Oh, nice! Let's go! Oh my god. Boss kedua yang berlangsung kita kalahkan. Tapi di dungeon ini tuh terdapat banyak sekali zombie Dan gue berharap bisa mendapatkan tokat legendaris kedua Karena kita sudah mengalahkan boss alafal itu Mana chestnya? Oh ini dia ternyata Wait Oh Oh my god Ini ke Gue berhasil untuk mendapatkan tokat legendaris kedua Setelah mengalahkan boss bernama alafal Oh kekuatannya ngedash Ini lumayan bagus sih Setelah gue pelajari kekuatan dari tokat kedua yang kita barusan dapatkan Itu kayak ngasih efek dash Dan juga setelah efek dash Meluarkan sebagian racun Yang bisa mengasih damage ke siapapun Kecuali pemakai ya guys Dan kalian tau Ini bisa jadi alat transportasi kita Untuk bisa lebih mudah menjelajahi Dan mencari sisa dari tokat legendaris yang belum kita dapatkan Cepet banget kita pindah dari satu tempat ke tempat lain Hanya cuma ngedash-ngedash doang Hari ke-40 Wow mobil ambulan Salah satu struktur yang open nih Eh siapa yang mukul Eh tikus ada tikus Kita juga berhasil menemukan gedung tertinggi yang ada di dunia ini Karena sejauh ini ini yang paling tinggi Gue penasaran apakah kita bisa MLG dengan menggunakan tokat legendaris yang baru aja kita dapatkan Semoga aja timing desa tepat ya Oke Oh Oh my god Ternyata gak bisa Untung aja kita ada totem Terus menjelajah dan disini gue menemukan kantor polisi yang sudah terbengkalai Oh ini bener-bener udah kotor banget sih kantornya Dan gue bener-bener sangat tidak percaya Setelah mau nge-explore sejauh ini Gue baru tahu kalau ada penduduk desa yang selamat dari bencana alam Oh my god Akhirnya gue ngetinggal sendiri lagi di dunia ini Mencari beberapa item OP dari struktur yang kita temukan Animating nih harusnya Nice Dan di atas ini seharusnya ada totem Soalnya loot dari struktur itu selalu berulang secara berkala Nah kan bener Kita juga menemukan struktur baru disini Rumah sakit Baru tahu ada rumah sakit di dunia ini Dan di dalam rumah sakit ini kita bisa mendapatkan item yang lumayan OP Yaitu adalah enderball Terus menjelajah dan gue pun menemukan salah satu struktur baru lagi disini Oh my god Ini apaan Kayak macem penjara Dan ternyata ini adalah struktur bangkai helikopter yang sudah tidak terpakai Oh ada Wih ada lootnya Lumayan ada diamond Dan gue pun menemukan enchantment shardmus 3 Setelah beberapa hari lamanya berkelana Gue pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan menge-enchant beberapa item yang kita miliki Oke akhirnya kita memiliki bow yang super super overpower Di hari ke-40 Setelah gue melanjutkan perjalanan Akhirnya kita menemukan salah satu tongkat legendaris lagi yang selama ini kita cari Karena gue menemukan boss ketiga yang ada di dunia tongkat legendaris ini Untuk mendapatkan tongkatnya kita harus mengalahkan boss tersebut Tapi disini gue harus prepare terlebih dahulu sih Soalnya jujur gue gak tau seberapa kuat boss ketiga ini Karena semakin banyak boss yang kita temukan Dia pasti akan semakin kuat dari boss-boss sebelumnya Oh my god Bener kan dia punya kekuatan magic Evo puppet Nooo itu serem banget Iya Iya Disini gue mencoba untuk menggunakan panah yang menurut gue Panah gue itu sudah open power Dan bisa langsung mengalahkan Evo puppet ini Tapi kenyataannya tidak Walaupun gue sudah mau minum bossing of strength Garah dia itu tebel banget Dan serangan dia juga sakit banget Boom bunder dulu deh Oke regeneration Mana kok Evo puppet Dia memiliki kekuatan seperti Enderman Bisa teleport Dan dia juga memiliki kekuatan seperti penyihir Yang bisa mengeluarkan Evo card dari bawah tanah Terbang lu sana Oke sudah cukup main-mainnya Dan Wah kira Kira kita bisa mengalahkan boss ketiga Ini bener-bener seru banget Setelah gue mengalahkannya Harapan terbesar gue adalah bisa mendapatkan Tongkat legendaris ketiga Yang membuat gue sangat penasaran Kekuatan dari tongkat legendaris tersebut Oke mungkin ini adalah rumah si Evo puppet tadi Loh gak ada apa-apa Ternyata gue kena jebakan salah satu chest Dan untungnya di armor gue itu Sudah menggunakan enchantment protection Malah daging klinci buat apa Coba Oke mungkin di chest terakhir ya Gak mungkin gak ada sih Harusnya Parasit wine Gue berhasil mendapatkan tongkat legendaris ketiga Parasit one Kita lihat kekuatan dari pangkal ship old ini Gila Dia ngeluarin parasit Dan disini gue baru tau ini adalah kekuatan area of effect Jadi sebanyak apapun target itu tidak berpengaruh guys Selain itu kita juga mendapatkan speed dan jump boost Jika kita setelah menggunakan parasit one ini Wah ini sih bisa di combo dengan nature one Ini keren banget sumpah Di hari ke-49 Karena ini adalah part 1 dari perjalanan kita Untuk mendapatkan ke-6 tongkat legendaris yang ada di dunia ini Jadi kalian jangan lupa untuk like video ini ya Jika video ini mencapai 1000 like Gue akan melanjutkan perjalanan Untuk mendapatkan ke-6 tongkat legendaris Agar kehidupan baru dimulai kembali Dan karena banyak juga yang nanya Kenapa gak buat 100 hari sekalian Kenapa harus ada part 1 dan part 2 Karena jujur Memory gue itu gak terlalu besar guys Jadi mungkin kalau misalnya gue udah mempunyai storage yang cukup besar Baru gue bisa membuat full 100 hari video minecraft Jadi support gue terus guys Untuk gue bisa membeli RAM yang lebih besar Thank you semua yang nonton sampai akhir Kalian udah membantu gue banget Dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Alright Terima kasih.